Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel AADP Di channel yang sama di waktu yang berbeda Gimana kabarnya bos bos sawit dan petani sawit di seluruh Indonesia Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya Amin amin jarobal alamin Oke di video kali ini saya akan membagikan informasi harga TBS sawit Di PKS dan petani di berbagai daerah Dilansir dari info sahabat tani sawit Dan membacakan komentar sahabat tani sawit di video sebelumnya Pada Jumat 22 Juli 2022 Setelah dihapuskannya pajak ekspor CPU menjadi 0% Apakah sangat berpengaruh terhadap harga TBS sawit di petani Atau malah sebaliknya Sebelum dilanjut ada baiknya yuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe Dan aktifkan semua notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terupdate harga TBS sawit Ya bos Setuju Sahabat tani sawit yang terhormat Seperti yang sudah kita ketahui bersama Setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menghapuskan pajak ekspor CPU menjadi 0% Yang berlaku pada 15 Juli 2022 sampai 31 Agustus 2022 Pada Jumat 22 Juli 2022 harga TBS sawit di tingkat petani Yaitu di antaranya Pasamanan Barat Rp. 1.100 per kilogram Riau Kandi Rp. 1.260 per kilogram Di petani Sumatera Selatan Rp. 750 per kilogram di petani Kalimantan Barat Kabupaten Landak Tengah dilapak Rp. 1.100 per kilogram di petani Rp. 900 per kilogram Kenaikan harga TBS sawit di PKS maupun di petani seperti drama Masih akan berubah-ubah sampai waktu yang tidak ditentukan Kadang hari ini naik bisa jadi besok hari longsor Untuk saat ini harga TBS sawit di tingkat petani sendiri di berbagai daerah Masih pecah Rp. 1.000 per kilogram Kita semua petani sawit sama-sama masih menunggu harga TBS sawit di petani Mencapai Rp. 3.500 per kilogram sampai Rp. 5.000 per kilogram Mari sama-sama kita pantau sampai harga TBS sawit di petani Mencapai harga yang sesuai dengan kebutuhan pokok Semoga harga TBS sawit segera melambung tinggi Mencapai Rp. 3.500 per kilogram sampai Rp. 5.000 per kilogram Setelah dihapusnya pengutuhan pajak ekspor CPU menjadi 0% Amin amin ya robbal alamin Kemudian saya akan membacakan komentar sahabat TBS sawit Yang telah memberikan informasi harga TBS sawit di daerah masing-masing di video sebelumnya Inilah komentar para sahabat TBS sawit Mati petani, petani di rampok kami susah Kami petani sudah mulai kelaparan Kalau begini kami tak bisa sekolahkan anak kami Seupil Sinulukan Mandailing Natan Rp. 1.500 per 2 kilogram Berarti 1.750 Maaf kalau berita yang benar-benar aja Beritanya gak sesuai dengan kenyataan Buktinya ini di kampung kami di Keritang, Inhu dan Inhuriau Cuma Rp. 800 per kilogram Itu dapat apa? Pikir, pikir, pikir Dibanding dengan bahan-bahan pokok apalagi dibanding dengan pupuk Herbisida, pungisida Pikir, pikirlah Memang pengusaha adalah pengkhianat bangsa Pengusaha memang penindas Memang pengusaha bukan manusia Melainkan manulis Manusia iblis Yang tidak punya prikemanusiaan Salah buat si pengkhianat bangsa Kami petani swadaya masih merana dan sengsara Di kecamatan Kubu, Babu Salam, Kabupaten Rohil, Provinsi Riau 850 rupiah per kilogram di petani Dampak kebijakan dari Menteri Keuangan Pajak Espor CPU 0% Masih jauh asap dari panggang tol Mati kami petani, sabar bos Biasakan pabrik ulur-ulur waktu sampai 31 Agustus Biar untur banyak Kemungkinan bisa jadi Harga di kalbar pun turun Dratis bang Harga turun pabrik Ngantri juga bang Ya emang ngantri Presiden kok ya diam Baik, gak ada komentar apa-apa Sabar bang Di Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Betara 800 rupiah per kilogram Basku Dibunuh tapi gak berdarah Para petani sawit yang dirasakan bang Ya sabar 1100 rupiah Lampung Utara di Petani Bos Mantap Kewijakan belum menyentuh petani Aduh, sabar-sabar Naik, naik, naik Harga sawit saat ini adalah bentuk penindasan rakyat PT AML Tanjung Batu Kundur Kepri harga pabrik 1035 rupiah per kilogram Mantap Katanya dicabut cukai ekspor Tapi kok turun harganya 50 Malam ini menjadi 870 rupiah per kilogram Sabar, sabar Para petani sawit Dimohon bersabar Terima kasih atas komentarnya Semoga informasinya bermanfaat Bagi para petani sawit Amin, amin Ya roba alamin Itulah informasi yang dapat saya sampaikan Harga TBS sawit di PKS Maupun petani setelah dihapuskannya Panjang ekspor CPO Sampai saat ini Jumat 22 Juli 2022 Harga TBS sawit di tingkat petani Masih pecah 1000 rupiah per kilogram Memang sangat lambat sekali Kenaikan harganya Seperti jalannya siput Jika ada info penurunan harga Pasti cepat sekali Mendapatkan kabarnya Hmm Sahabat tani sawit yang terhormat Bisa jadi untuk saat ini Harga TBS sawit Tipe tadi Harga naik tetap dan turun Karena harga masih naik turun Belum kembali normal Harga masih fluke to aktif Semoga harga TBS sawit Di seluruh Indonesia Kembali normal Amin, amin Ya roba alamin Tetap bersyukur Berusaha Bersabar Dan berdoa Tunggu kabar baiknya Dari pemerintah Indonesia Jika bermanfaat dan perkenan Silahkan di share video ini Dan tulis kolom komentar Anda Jika ada informasi harga sawit Terbaru di daerah Anda Atau Sampaikan inspirasi Anda Di kolom komentar Atau request video Apa selanjutnya TBS sawit Insya Allah Akan saya bacakan Atau saya buatkan videonya Khususus untuk para subscriber Kutercinta Di video selanjutnya Saya mohon maaf Jika ada salah informasi Atau salah kata dan tebat Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Dengan klik tombol like Comment And subscribe Terima kasih atas perhatiannya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Tandan berduri Semangat Semangat Terima kasih atas perhatiannya